Ada beberapa arahan yang saya terima pada pagi hari ini. Yang pertama, terus jagai hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Jagai kekonsistenan membaca firman Tuhan. Dan teruslah bertekun melakukannya. Tidak peduli ada dorongan roh ataupun tidak. Lihat dirimu sebagai pribadi yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena itu adalah jati diri yang seharusnya kita miliki. Jadi kita tidak perlu mengalami terjadinya kemerosotan rohani atau naik turun dalam kadar kehausan terhadap firmannya. Baca firman lebih sering. Tidak peduli sedang bekerja atau tidak, itu adalah prioritas utama. Bahkan justru pada saat sibuk itulah, kita semakin membutuhkan firman sebagai sumber kekuatan. Dan sekaligus membawa kita tetap akurat terkoneksi dengan frekuensi sorgawi. Jadi pembacaan firman Tuhan tetap harus menjadi prioritas utama dalam segala keadaan. Yang kedua, teruslah hidup dalam kematian daging. Apapun situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Ambil keputusan untuk melangkah dalam jalan salib. Tidak perlu bingung dalam mengambil keputusan. Uji dan endus bau apa yang tercium dari pemikiran dan keputusan yang ingin kita buat. Pastikan hanya bau aroma kematian dari cinta diri sendiri, cinta uang, dan cinta dunia. Atau dengan kata lain, hanya aroma ketaatanlah yang harus terus kita miliki dalam hidup kita. Jika kita mencium bau yang lain, segeralah menyalipkan keputusan atau keinginan kita tersebut. Pada hari-hari yang akan datang, di saat dunia terus bergoncang, manusia akan semakin mencintai diri sendiri, cinta uang, dan cinta dunia. Itulah yang akan membuat dunia menjadi semakin gelap. Kehadiran kita harus jadi pembeda. Sebab kita adalah garam dan terang dunia. Pada saat kedurhakaan di bumi ini semakin mencapai puncaknya, pada saat itu juga lah kematian Kristus dalam hidup kita juga harus semakin sempurna. Sehingga kita akan diangkat Tuhan naik untuk menghancurkan segala bentuk kedurhakaan dan menghadirkan realita kerajaan sorga. Yang ketiga, perhatikan terus setiap suara Tuhan yang datang dalam hidup kita. Ikuti setiap aran-aran sederhana yang roh kudus berikan. Misalkan contoh, roh kudus mendorong kita untuk rajin membaca firman Tuhan. Taati saja, toh itu bukan sesuatu yang sulit. Dan percayalah, itu punya maksud dan tujuan untuk masa yang akan datang. Sebab sadarilah, keberadaan kita pada saat ini sangat dipengaruhi oleh ketaatan kita terhadap suara roh pada masa yang lampau. Jika saat ini emosi kita tetap positif dan tidak ada rasa takut walaupun di tengah dunia yang sedang bergoncang, Hal itu disebabkan karena kita mengikuti aran roh kudus di masa lampau. Mungkin dahulu arahannya sederhana. Ikuti prayer group, doa deklarasi setiap satu jam, dan lain-lain. Bagi kita yang di masa lalu, mengikuti arahan tersebut dengan tekun. Maka kita mendapati hidup kita pada saat ini tetap stabil dalam segala aspek. Dari aspek emosional, sampai perekonomian, dan lain-lain. Kita mengalami Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita. Jadi aran sederhana yang dari roh kudus saat ini merupakan hal yang penting untuk persiapan kita di masa yang akan datang. Mungkin sepertinya aran yang Tuhan beri tidak ada kaitannya dengan keuangan, keluarga, ataupun aspek hidup lainnya. Tapi terlepas dari apapun itu, bagian kita adalah taat saja. Pada saat kita taat, maka kita akan mengalami Tuhan mengangkat kita. Kita dibawa masuk dalam dunianya Tuhan. Orang lain bergoncang, tapi kita tidak. Bukan karena kuat dan gagahnya kita. Melainkan karena Tuhan membawa kita untuk hidup di dunia yang berbeda. Amen. Terima kasih.